Merasa tidak dilibatkan, puluhan warga di Tulungagung meminta pembangunan wisata di desa mereka dihentikan sementara. Mereka mendatangi kantor desa setempat, meminta penjelasan terkait pembangunan yang melibatkan investor tersebut. Puluhan warga desa Besuki, kecamatan Besuki, Tulungagung, mendatangi kantor desa untuk melakukan audiensi pada selasa 7 Juni siang. Mereka meminta penjelasan kepada pemerintah desa terkait pembangunan wisata Pantai Midodaren yang melibatkan investor. Salah satu perwakilan warga, Arik Susanto, mengaku selama ini warga belum pernah menerima sosialisasi terkait pembangunan wisata Pantai Midodaren. Bahkan warga mengetahui pengembangan wisata tersebut setelah pembangunan dimulai. Arik menjelaskan dalam audiensi kali ini warga melayangkan beberapa tuntutan di antaranya meminta agar wisata Pantai Midodaren bisa dikelola oleh masyarakat sendiri, memberikan ruang bagi UMKM di desa, dan apabila sudah terlanjur dibangun oleh investor, warga meminta Pemkap Tulungagung untuk lebih mementingkan masyarakat setempat terlebih dahulu. Sebelum persoalan ini terselesaikan, warga meminta proses pembangunan Pantai Midodaren dihentikan sementara. Jadi selama ini kami miskomunikasi dari pihak pusat dan masyarakat. Tahu-tahu sudah dibangun seperti itu. Jadi kami sebagai masyarakat juga berteriak. Intinya kami mohon-mohon konologinya seperti apa, sampai terjadi pembangunan di desa Musuki seperti itu. Kalau usulan masyarakat seperti apa? Usulan masyarakat berharap untuk, yang pertama itu memang berharap sangat berharap sekali desa Musuki itu memiliki wisatanya sendiri, dibangun oleh masyarakat sendiri seperti desa-desa yang lain. Sementara itu, Kepala Desa Besuki Soeharto menyatakan, pihaknya menerima usulan dari masyarakat dan akan mengakomodir sesuai kewenangan pihak desa. Sedangkan usulan yang berkaitan dengan Pemkap Tulungagung akan dikoordinasikan dengan Bupati Tulungagung. Usulan-usulan dari masyarakat itu luar biasa terkait dengan pengembangan wisata di Tulungagung. Saya kira usulan-usulan itu kami pengakomodir yang kami kategorikan kewenangan desa. Jadi usulan yang banyak itu ada kapasitasnya kami sebagai kewenangan desa dan juga ada kapasitasnya untuk Kabupaten Tulungagung. Jadi kami akan mengusulkan sesuai dengan kewenangan desa. Jadi usulan-usulan itu luar biasa bagus dari masyarakat kami dari pemerintah desa mengapresiasi yang luar biasa. Agus Bondan, JTV Tulungagung